Intro Belakangan kabar putusan vonis dari Mahkamah Agung atau MA yang mengabulkan permohonan kasasi Ferdi Sambo jadi sorotan Diketahui MA menganulir hukuman mati bagi Ferdi Sambo menjadi seumur hidup Terkait hal ini, rupanya Menko Polhukam Mahfud MD telah memprediksinya sejak Februari lalu Dilansir dari Tribun News, pada Senin 20 Februari 2023 Mahfud MD meyakini bahwa Ferdi Sambo tidak akan dieksekusi mati meskipun saat itu telah difonis hukuman mati oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan Keyakinan Mahfud ini didasari oleh KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yakni tentang KUHP pada tahun 2026 mendatang Di dalamnya memungkinkan fonis mati yang telah dijatuhkan turun menjadi hukuman seumur hidup apabila seorang terpidana mati dianggap berkelakuan baik Hal itu dikatakan bisa terjadi setelah terpidana menjalani masa percobaan 10 tahun Sebagai informasi, pada Senin 13 Februari lalu Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso menyatakan bahwa Ferdi Sambo dipidana mati Hal itu terkait perkara tewasnya Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J Namun pada Selasa 8 Agustus, para Hakim Agung MA memutuskan untuk menganulir hukuman Ferdi Sambo dari mati menjadi seumur hidup Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih telah menonton!